13. Sayang, malam ini, kamu sangat cantik. Tidak tahu apakah karena banyak minum atau alasan lain, Jensen berkata tanpa sadar. Elena mengerutkan kening. Jika itu dulu, dia pasti menegurnya, tetapi malam ini, dia melihat dengan jelas bahwa orang tuanya sangat bahagia, bahkan dirinya juga sangat senang. Karena itu, dia tidak melarang Jensen memanggilnya, sayang. Jensen, bukankah kamu seharusnya menjelaskan apa yang terjadi malam ini? Elena tiba-tiba berkata. Jensen sedikit mabuk, tetapi dia masih sadar, dia tersenyum berkata. Ingat kecelakaan mobilku terakhir kali? Saat itu, aku dan Dr. Senior Eddie merawat orang yang terluka, jadi aku kenal Dr. Senior Eddie. Bagaimana dengan Mutiara Surgawi? Ini bernilai ratusan juta yuan, bagaimana kamu mampu beli? Aku beli Mutiara Surgawi di pasar barang antik, aku juga tidak tahu harganya ratusan juta yuan. Lagi pula, Mutiara Surgawi hanya bernilai bagi orang kaya, tetapi tetap saja tidak berharga sedikitpun bagi orang biasa. Jensen juga sedikit malu. Setelah miskin hampir sepanjang hidupnya, dia tiba-tiba memiliki seratus juta yuan, setelah dipikir-pikir, dia merasa tidak nyata. Elena tidak curiga padanya, bukan karena dia percaya pada Jensen, tetapi karena dia merasa bahwa dengan kemampuan Jensen, dia benar-benar tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Sayang, berapa penilaianmu terhadap penampilanku malam ini? Jensen berbalik untuk berkata sambil melihat istrinya yang cantik itu. Jangan selalu memanggilku, sayang, nanti orang lain dengar. Elena mengerutkan kening. Kita sudah menikah, kalau tidak panggil, sayang, lalu panggil apa? Haim Elena tidak tahu bahwa Jensen memiliki sisi nakal, tetapi Jensen melakukan sesuatu yang hebat malam ini, biarkan dia bersikap keras kepala sekali saja. Penilaianku padamu sebelumnya adalah nilai negatif. Malam ini, bukan nilai negatif lagi, tapi masih nol. Nilai nol Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot, apakah dia begitu buruk sebelumnya? Melihat sikap Jensen, Elena diam-diam tertawa. Meskipun dia tidak menyukai Jensen, namun Jensen memang bersifat fleksibel, selalu mengalah untuknya dalam semua urusan. Dia hidup dengan cukup nyaman bersama Jensen. Keduanya berbicara sambil berjalan, terus berbicara tentang masa-masa sekolah menengah. Mereka paling banyak bicara pada malam ini sejak menikah selama kurang dari dua tahun. Setelah beberapa saat, wajah cantik Elena memerah, dan dia berbisik. Jensen, mari kita istirahat di Hotel Regen? Aku sekalian mau pergi ke toilet. Setelah berbicara, dia mengangkat roknya dan berlari kecil ke depan dengan anggun. Terlihat sebuah hotel mewah di ujung jalan, dan satu demi satu BMW dan Mercedes-Benz berhenti di pintu hotel. Sepintas lihat pun tahu itu adalah hotel mahal, dan Elena menghilang di pintu hotel. Jensen tidak bisa menahan senyum pahit, dia sekarang hanya memiliki 10 ribu yuan. Dan diperkirakan hanya bisa makan satu kali di hotel seperti itu. Dan sejak kecil, Jensen tidak pernah makan di hotel kelas atas. Ih, simbol itu. Tiba-tiba, Jensen melihat simbol yang akrab di dinding luar hotel yang sama seperti kartu emas di kantongnya, ketika membeli ponsel di siang hari. Di toko itu juga memiliki simbol ini. Mungkinkah ini milik grup Dorcani? Belum pernah traktir istri makan sejak menikah selama setahun, biar aku menebusnya sekali hari ini. Dengan pikiran seperti itu, Jensen berjalan menuju pintu hotel. Namun, mobil mewah yang terus lewat dan orang, orang sukses yang memakai jas yang berjalan keluar dari mobil pun membuatnya sedikit tidak nyaman. Terutama setelah melihat pakaian olahraga biasa di tubuhnya, Jensen diam, diam tersenyum getir. Jensen? Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Di belakangnya, sebuah Mercedes-Benz berhenti, dan sepasang pria dan wanita muda keluar. Sang pria mengenakan setelan elegan, dan sang wanita juga sangat modis. Dia memegang tas Chanel, dan Jensen kenal wanita ini. Namanya Lisa, pacar Jensen waktu sekolah menengah. Keduanya pacaran selama dua tahun. Setelah kuliah, Jensen memiliki kontak dengan lebih banyak orang, tanpa sadar menyukai perbandingan. Selain itu, Jensen memang tidak punya uang, jadi dia memutuskan Jensen. Teringat saat itu, Jensen sedih selama lebih dari setengah tahun, bagaimanapun, dia tulus kepada Lisa. Adapun anak muda itu, Jensen juga mengenalnya, Safir Mastimo ini sepertinya adalah kapten tim bola basket sekolah. Dia tinggi dan tampan, dan dia tampak seperti Obama dari luar negeri. Selain itu, dia kaya karena keluarganya punya pabrik, dia disukai para gadis di universitas. Tapi Jensen samar, samar ingat bahwa Safir mengganti pacarnya seperti berganti pakaian, mengapa Lisa bersamanya? Jensen, lama tidak bertemu, apa kesibukanmu belakangan ini? Lisa tersenyum, tetapi nada suaranya agak dingin. Setelah dia putus dengan Jensen, Jensen tidak datang untuk memohon padanya, ini membuatnya merasa sangat kesal. Bahkan biarpun dia sudah punya pacar pada waktu itu, jika Jensen mencarinya, dia juga tidak akan pernah menerima dia lagi, tetapi dia masih berharap Jensen bisa mencarinya lagi. Teringat lagi saat pacaran selama dua tahun, Jensen tidak pernah membelikan apapun untuk dia, dan yang paling mahal hanyalah ponsel, dia merasa semakin tidak layak. Lumayan. Masalah antara Jensen dan Lisa sudah berakhir, saat bertemu lagi tentu saja tidak emosional. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa setelah Lisa berpisah darinya, kurang dari seminggu setelah itu, Lisa tidur dengan seorang anak orang kaya, dan dia semakin merasa salah menilai orang. Lisa bertanya, Mengapa kamu datang ke tempat seperti ini? Datang makan malam dengan istriku? Hah, kamu sudah menikah? Lisa tidak percaya bahwa orang seperti Jensen bisa memiliki seorang istri. Dia tersenyum dan berkata, Benar, benar datang untuk makan malam? Jangan, jangan bekerja di sini. Hotel Regent adalah hotel komersial terkenal di kota Asmenia. Banyak bos suka membicarakan bisnis di sini, sehingga biaya di sini sangat mahal. Sekali makan setidaknya puluhan ribu yuan, itu pun yang termasuk harga yang murah. Lisa, siapa ini? Di sebelahnya, Safir bertanya tiba-tiba, Jensen, teman sekelasku di SMA. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Ketika Safir mengejar Lisa, dia juga menyelidiki beberapa pacar Lisa. Salah satunya adalah Jensen. Apakah kamu datang untuk makan? Ini pertama kali, kan? Kamu sepertinya belum tahu aturan di sini, kamu tidak bisa makan di sini hanya dengan punya uang, harus memiliki kartu. Berdasarkan penghasilanmu, bahkan jika tidak perlu kartu pun diperkirakan kamu tidak akan mampu makan. Safir tidak memberi muka pada Jensen, kata-katanya penuh ironi. Dia telah menyelidiki Jensen sebelumnya, dia tahu bahwa Jensen berasal dari keluarga biasa, jadi tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Tuan muda Safir, mengandalkan dia. Haha, kurasa bahkan tidak mampu minum segelas air di dalam. Ketika sekolah, dia bahkan harus membawa bekal makanan dari rumah setiap hari, bahkan tidak rela makan di kantin. Lisa mencibir, dia masih berpandangan negatif terhadap Jensen. Yang benar saja, sudah menjadi mahasiswa masih membawa bekal makanan? Jensen seperti menemukan benua baru. Kalau tidak, hanya ada kakek dan bibi di keluarganya. Ayahnya menghilang, dan ibunya tidak tahu pergi kemana, hidupnya mana mungkin baik. Lisa mengangguk. Jensen akhirnya tidak tahan, dan berkata dengan tidak puas. Lisa, masalah antara kamu dan aku sudah lama berlalu. Apakah perlu terus mengincarku? Lisa berkata dengan acuh tak acuh. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi, aku tidak punya waktu untuk mengincarmu. Aku hanya merasa bahwa aku terlalu rugi bersamamu selama dua tahun. Untungnya, aku putus lebih awal, kalau tidak, aku akan lebih rugi besar. Jensen menjadi tertawa karena saking marah, lalu berkata, Ya, tidak tahu siapa yang dirugikan. Setelah berbicara, Jensen tidak peduli lagi pada mereka, dia berjalan menuju hotel. !